Anak kembali di kabar siang pemirsa, jelang kenormalan baru pusat perbelanjaan di Surabaya mulai memperketat penerapan protokol kesehatan. Salah satunya tunjungan plaza yang menerapkan sistem satu arah untuk setiap jalur di seluruh area gedung mall, ini untuk menghindari kontak dan simpangan antar pengunjuk. Di dalam mall, pihak pengelola memberikan petunjuk dan tulisan yang ditempel pada lantai atau papan petunjuk tentang penerapan satu arah. Penerapan protokol kesehatan juga diterapkan secara ketat mulai dari pintu masuk mall dengan menggunakan monitor thermal. Gujakan ini diambil untuk menghindari sebaran COVID-19 yang diakibatkan oleh droplet. Selain itu, pengunjung dengan sistem ini juga diterapkan pada pemilik gerai atau stand yang ada di dalam mall. Pemirsa ratusan warga memadati tenda tes cepat COVID-19 di kawasan Ciledug, Tangerang, Banten. Rapid test ini dilakukan secara gratis kepada masyarakat di kawasan Ciledug. Tes cepat ini difasilitasi oleh pemerintah kota Tangerang dan Padan Intelijen Negara atau BIN. Jika nantinya ditemukan terdapat warga yang memiliki hasil reaktif rapid test, ini akan dilanjutkan dengan tes swab menggunakan PCR. Rapid test ini penting dilakukan karena sampel yang diambil nanti akan menjadi data yang berguna bagi gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19. Masa Sotian Hadi Masa Sotian Hadi Ya, Nacota, bagaimana persiapan jelang penerapan normal baru di Surabaya? Dan kami pantau tadi di Tunjungan Plaza juga sudah dilakukan persiapan-persiapan. Seperti apa? Ya, ada sekiranya juga pemirsa menjelang atau mempersiapkan mulainya normal baru di wilayah Surabaya. Sudah mulai beberapa fasilitas umum, salah satunya sudah mau di bagang saya, ini sudah mau Tunjungan Plaza, ini sudah mulai mempersiapkan atau menuju coba begitu normal baru dengan sejumlah aktivitas. Seperti salah satunya yang tadi sempat disebutkan di berita atau paket pita sebelumnya, bahwa ini akan dilakukan one way, one way begitu, atau satu arah begitu, di mana pengunjung yang akan masuk ke mal ini tidak diperbolehkan berputar-putar atau berbalik arah, hanya akan ada satu arah saja begitu. Dan ini sudah didukung dengan sebuah stiker ataupun juga petunjuk. Dan sebelumnya, jika nanti pengunjung akan masuk ke pintu masuk di Tunjungan Plaza, ini juga akan dipasang alat pendeteksi sehubah dan kemudian akan juga ada bilik diinfektan juga untuk sebelum masuk ke wilayah mal yang ada di Tunjungan Plaza. Selain itu, pengunjung juga diwajibkan tentunya menggunakan masker, kemudian jaga jarak ketika sedang berkunjung di dalam area. Dan selain itu juga dari pihak manajemen juga membatasi begitu, membatasi pengunjung yang masuk ke mal dan juga ruko-ruko ataupun tenan-tenan yang ada di dalam mal Tunjungan Plaza di belakang saya ini. Tentunya ini menjadi salah satu upaya bagi manajemen dan juga panitia di Tunjungan Plaza untuk bisa melakukan normal baru, mengingat juga ini pada tanggal 8 Juni mendatang di wilayah Surabaya Raya. Ini akan selesai pada PSBB ketiga, masih belum diketahui apakah nanti PSBB ketiga di Surabaya ini akan dilanjutkan atau tidak. Yang pasti dari sejumlah fasilitas umum, salah satunya Tunjungan Plaza ini sudah mempersiapkan, jika nanti akan dimulainya normal baru sudah dipersiapkan sejumlah rencana. Dan ini juga menjadi salah satu catatan bagi pengunjung yang akan berkunjung ke Tunjungan Plaza, selain juga tadi sudah disiapkan oleh panitia ataupun manajemen dari Manajemen Tunjungan Plaza. Karena pengunjung juga diwajibkan untuk menggunakan master, kemudian tidak berdekatan dengan pengunjung lain dan membatasi jumlah pengunjung di salah satu tenen ataupun juga di mal, tentunya juga menjaga jarak ketika sedang berjalan. Ini juga menjadi catatan tidak hanya panitia ataupun juga manajemen mal saja yang memperlakukan new normal, masyarakat terutama pengunjung di mal-mal Surabaya juga diwajibkan. Juga sudah harus ada kesadaran diri maupun juga disiplin agar tercapainya new normal dengan baik dan tentunya menekan penyebaran virus COVID-19 di wilayah Surabaya dan sekitarnya. Rizky. Ya, anak Cota, apakah hanya Tunjungan Plaza yang saat ini sudah melakukan persiapan seperti itu atau mall-mall lain, pusat perbenjalan lain di Surabaya sudah mempersiapkan dan juga menetapkan protokol untuk normal baru? Ya, Rizky kalau melihat informasi yang mendapatkan ini memang sejauh ini yang sudah siap untuk melakukan tatanan baru, hidup baru ini Tunjungan Plaza yang kami informasi mendapatkan. Namun ini juga diharapkan diikuti oleh sejumlah mall di Surabaya mengingat cukup banyak mall di Surabaya tidak hanya Tunjungan Plaza, ada sejumlah mall lain. Diharapkan Tunjungan Plaza menjadi salah satu contoh bagi mall lain ataupun juga manajemen mall lainnya untuk menerapkan new normal. Mengingat ini juga mall juga akan banyak sekali masyarakat yang berkunjung ke mall, terutama jika nanti memang PSDB sudah diperbolehkan dan mall juga sudah diperbolehkan buka lebih lama lagi seperti jam-jam sebelumnya. Tentunya ini diharapkan mall dan juga tempat pembelanjaan lainnya menerapkan sistem yang sama seperti yang dilakukan oleh Tunjungan Plaza yang sudah diperlakukan hari ini di Surabaya.